Hai guys, balik lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyepetin waktu untuk nonton video kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru banget nih Ini film horror tapi komedi guys, film Thailand Aku sih suka filmnya, jadi mudah-mudahan kalian suka juga ya Judul filmnya Oh My Ghost Film ini nyeritain tentang seorang cewek yang gara-gara beli rambut palsu Jadi diikutin hantu wanita cantik, tapi gausah takut Ini filmnya lucu kok guys, seru deh pokoknya Jadi pastiin kalian nonton sampe abis Eits, sebelum aku ceritain filmnya Seperti biasa, aku minta tolong kalian dulu ya guys buat like video ini Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga Biar kalian ga ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Jadi tokoh utama di film ini namanya Kitty Dia pengen banget jadi artis Makanya dia selalu ikut berbagai acara pencarian bakat Si Kitty udah coba nyanyi, nari, ngelucu Tapi sialnya dia gagal terus Kadang dia dapet peran sih Tapi ini aja dia cuma jadi kadal Dia selalu bersaing sama tiga cewek ini Dan mereka mamerin rambutnya yang cantik-cantik ke si Kitty Ternyata mereka pake rambut palsu Udah gitu, bentar lagi bakal ada kontes pencarian bakat lagi Makanya si Kitty jadi pengen juga pasang rambut palsu Biar jadi cantik Akhirnya dia pergi ke satu toko Anehnya disitu manekin ini matanya kayak berkedip Tapi si Kitty ngira itu cuma halusinasi dia aja Yang jelas rambut palsu ini cantik banget Jadi pengen dia beli Masalahnya harganya mahal guys Terus ditawar juga ga bisa Untung tiba-tiba Kitty dapet ide Dia ngeliat foto yang dipajang dan jadi tau Kalo ternyata penjual ini kampung halamannya sama kayak dia Akhirnya dibahas dan mereka jadi ngobrol nih Si penjual berubah jadi baik Dan ngasih dia harga yang murah Karena berasal dari kampungnya sama Setelahnya hari mulai gelap Dan pas mau pulang Dia ketemu sama salah satu cewek tadi Dia udah bisa mamerin rambut barunya yang bagus nih Nah ada yang aneh Cowok ini tiba-tiba muji Kitty Dan bilang dia cantik Padahal biasanya ga ada tuh yang muji-muji dia Pas di jalan yang sepi Keliatan juga kayak ada bayangan yang ngikutin si Kitty Terus pas dia beli makan Si penjual ngasih dua piring untuk mejanya Padahal dia kan cuma sendirian Tapi emang sekilas ada cewek lain nih yang duduk di sebelah dia Udah gitu si Kitty mau pulang naik ojek kan Eh abangnya ngasih harga buat dua orang Padahal dia kan cuma sendiri Dan pas dia liat di kaca spion Bener ada bayangan kaki yang gerak-gerak Padahal ga ada siapa-siapa Si Kitty jadi panik Dan akhirnya di jalan kaki aja Sesampainya di gedung apartemen Dia mau naik lift kan Tapi ada bisikan suara Lift itu bakal keneraka Akhirnya Kitty kabur dan naik tangga aja Nah di setiap lantai Dia selalu ngeliat penampakan hantu cewek dong Panik ga tuh Dan sesampainya di kamar Dia langsung nempelin jimat di jendela Pas dia kira semuanya udah aman Tiba-tiba TV-nya nyala sendiri Udah gitu yang muncul film horror Makin takut deh dia Eh ternyata TV-nya nyala karena remote-nya kedudukan Bukan karena hantu Lanjut pas si Kitty keramas Ada tangan nih yang megang rambutnya Setelahnya dia nyantai-nyantai di sofa sambil merem Ada rambut panjang yang menjuntai dong di atas kepalanya Tapi si Kitty ga sadar Terus tiba-tiba ibunya nelpon Disitu keliatan nih guys Dia liat ada sosok hantu cewek Bahkan kursinya juga jatuh dan bisa bangun sendiri Si Kitty akhirnya udah ga sanggup lagi Jadi dia kabur tuh Nah dia dateng ke tempat bapak ini Yang lumayan ngerti lah soal mistis-mistisan Disitu dia nyeritain semua pengalaman horornya seharian ini Tapi ya mereka masih ga tau apa penyebab hantu itu tiba-tiba ngegangguin si Kitty Kebetulan anaknya bapak itu punya ide Si Kitty diajakin komunikasi sama hantunya lewat papan Oija Oija tuh yang pake gelas dan digeser-geser ini loh guys Dan bener bisa gerak Jadi mereka mulai nanya-nanya ke hantu itu Akhirnya mereka tau kalo hantu wanita yang ngikutin si Kitty itu namanya Bi Dia meninggal karena kecelakaan katanya Dan si Kitty diikutin karena dia pake rambutnya Bi Yang dipasangin ke rambutnya Bener tuh pas anak ini nyentuh rambutnya Kitty Hantunya jadi keliatan dia langsung kabur Si bapak ini juga nyoba Ternyata bener hantu Bi keliatan kalo rambutnya si Kitty disentuh Bapak itu langsung ketakutan deh dan akhirnya kabur Kitty jadi ditinggal sendirian nih panik ga tuh Terus dia punya ide dia mau motong rambutnya kan Tapi hantu Bi ngejatuhin guntingnya Gagal deh tuh rencananya Dia kesel dan lempar-lemparin barang ke si hantu Tapi ya gagal kan nembus Dan pas Kitty mau kabur Sialnya dia hampir jatuh ngenain benda yang tajem Tapi untung rambutnya dipegangin sama hantu Bi Si Kitty diancem Pokoknya dia ga boleh motong rambutnya Dan nanti dia juga harus ngelakuin sesuatu buat bantu arwah ini biar tenang Karena posisinya kepepet terpaksa Kitty setuju Dia janji ga bakal motong rambutnya Dia juga bakal bantuin si Bi Tapi dia punya beberapa syarat Hantu Bi ga boleh muncul tiba-tiba dan nakutin kayak gini Terus Kitty juga minta hantu itu jangan pake suara yang nakutin Ngomongnya kayak orang biasa aja Dan jangan muncul dengan wajah nakutin kayak gini Bikin panik Dia disuruh munculin dirinya kayak manusia biasa aja Untung si hantu bisa tuh Keesokan harinya si hantu ternyata minta Kitty nyamperin rumah pacarnya dulu Tapi pacarnya si Bi lagi ga ada katanya Si Kitty malah disuruh manjat dong Terus disuruh bukain pintu juga buat si Bi Kitty baru sadar Bi kan hantu harusnya bisa nembus aja kali Setelahnya mereka masuk rumah Dan hantu Bi ngeliat semuanya masih sama Berarti pacarnya belum ngelupain dia Semua baju-baju cantiknya juga masih ada disitu Terus dia nginget-nginget kejadian dulu Sebelum dia jadi hantu Ternyata dia tuh dulu artis Dan pacarnya ini manajernya Tapi dulu mereka sering berantem untuk hal-hal yang sepele Bi marah karena dia dipaksa disuruh potong rambut untuk pekerjaannya Dia juga kesel karena pacarnya itu ga nge-follow dia di Facebook Terus marah lagi karena status mereka di Facebook ga pacaran Bi jadi ngerasa pacarnya ini kayaknya ga serius deh sama dia Udah gitu pas lagi marah-marah Eh pacarnya malah ketiduran dong Makanya dia kesel minta putus dan akhirnya kecelakaan Hantu Bi nyeritain semua kejadian dulu itu ke si Kitty kan Eh ternyata dianya malah tidur juga Kesel deh si Bi Terus karena si pacar ga pulang-pulang Akhirnya Kitty dan Bi mutusin balik aja Mereka juga sambil ngebawa koper yang isinya baju-baju si Bi Setelahnya kemana-mana mereka selalu bersama Si Kitty jadi punya sahabat hantu deh tuh Bahkan dia juga bantuin Bi Dengan ngirimin baju-bajunya ke langit Diterbangin kayak gini Biar si Bi ga jadi hantu yang bajunya itu-itu aja Dan ga kerasa Tiba nih hari dimana si Kitty bakal ikut ajang pencarian bakat lagi Disitu juga ada tiga cewek yang waktu itu Tapi mereka aja yang cantik-cantik ga lolos tuh Akhirnya tiba nih waktunya Kitty tampil Tapi penampilannya kacau Bahkan dia jatuh dari kursi Bi yang ngeliat jadi ga tega Akhirnya dia ngerasukin tubuhnya Kitty Nah karena si Bi emang artis yang udah biasa tampil Penampilannya jadi sempurna Si Kitty jadi lolos dan bakal lanjut ke babak selanjutnya Nah gantian Sekarang Kitty nih yang harus bantuin Bi Mereka dateng lagi ke rumah pacarnya Cowok ini nih pacarnya Bi Namanya Kon Kitty langsung nyuruh dia buat megang rambutnya Supaya bisa ngeliat arwahnya Bi Tapi si Kon ga maulah Dia ga percaya Apalagi dia aja ga tau kan Kitty ini siapa Bi jadi khawatir Jangan-jangan pacarnya emang udah ga peduli sama dia Besokannya mereka coba lagi narik perhatiannya si Kon Disitu Kitty ngasih tau hal-hal yang cuma Kon dan Bi aja nih yang tau Biar si Kon percaya kalo arwah Bi ada disana Tapi tetep aja si Kon malah pergi Bahkan dia bilang pokoknya dia ga percaya sama hantu Jadi jangan ikutin dia lagi Mereka ga nyerah ditungguin dong sampe malem Bahkan tiba-tiba Kitty meluk si Kon Karena kerasukan arwah Bi katanya Ternyata boong Itu sih akal-akalan genitnya si Kitty aja Gara-gara itu dia jadi dijewer deh sama hantu Bi Kon jadi inget Dulu Bi emang suka ngejewer orang Makanya dia jadi mikir Apa jangan-jangan bener nih Nah tapi tetep aja Si Kon ga bisa percaya Karena dia bilang pacarnya tuh belum meninggal Kitty dan Bi jadi kaget banget Sampai akhirnya mereka ikut cowok ini ke rumah sakit Ternyata bener Dia ngejengukin si Bi yang lagi koma Jadi dia belum meninggal Disitu Kitty ngedorong-dorong arwah Bi Biar masuk lagi ke tubuh aslinya Tapi yang ga bisa Malah dia jadi dimarahin nih sama si Kon Dia diusir Dan Kon tetep bilang dia ga percaya Bi jadi bingung Dia mau balik ke tubuhnya Tapi ga tau harus gimana Si Kitty juga udah nyoba balik ke tukang rambut Dan minta supaya rambut palsunya ini dilepas aja Biar bisa dibalikin ke si Bi Siapa tau arwahnya bisa balik kan Tapi si tukang rambut ga mau Dia takut sama hal-hal mistis Akhirnya Kitty dan Bi disaranin pergi nemuin tukang rias mayat ini Jadi katanya dia bisa ngeliat hantu Dan lumayan ngerti tuh soal mistis-mistisan Dan orang ini bilang Kalo mau arwahnya si Bi balik Coba aja balikin tubuh aslinya ke lokasi kecelakaan Disitu si Bi ingat Ternyata dia jadi korban tabrak lari di jalan Dan sejak itu dia jadi koma Tapi kalo ketauan pihak rumah sakit Mana mungkin dibolehin Akhirnya orang ini setuju mau bantuin Jadi dia dan Kitty pura-pura jadi perawat dan pasien di rumah sakit itu Mereka bakal ngebawa badan aslinya si Bi Eh tapi cowok ini malah gagal fokus Dia malah operasi ngegedein dada Dan ganti kelamin di rumah sakit itu Karena lagi ada promo Gagal deh semua rencana mereka Setelahnya Bi juga putus asa Dia mikir apalagi baik dia mati dan jadi hantu sepenuhnya aja ya Apalagi dia takut kalo pacarnya udah gak sayang Si Con aja gak percaya-percaya kalo arwah Bi masih ada Si Kitty tetep berusaha nyemangatin Pokoknya apapun yang terjadi mereka bakal selalu bersahabat Bi dan Kitty akhirnya nyamperin si Con sekali lagi Disitu mereka ngeliat Con lagi motongin kukunya si Bi Dan ngurusin dia dengan penuh kasih sayang Berarti dia masih cinta kan Tapi susah dia tetep gak percaya-percaya sama Kitty Cewek ini diusir Kitty tetep ngotot dan bilang kalo arwah Bi ada disitu Pokoknya Bi bakal ngedenger semua perkataannya si Con Terserah dia mau percaya apa Enggak Kitty jadi ngambek dan pergi Sementara Bi masih ada di ruangan itu Dan ternyata pacarnya ngomong Besok tubuhnya Bi bakal dioperasi Kalo berhasil kemungkinan dia bakal sadar lagi Di situ si Kitty juga ngedenger semuanya Di malam hari Bi yang udah janji bakal ngebantuin Kitty tampil Akhirnya ngajarin dia nari yang lentur kan Tapi di situ Kitty malah marah-marah Dia capek karena Bi selalu minta bantuan dia buat nemuin si Con Gara-gara itu dia jadi repot dan dimarahin terus kan Kitty kesel banget katanya Dia akhirnya mecahin kaca Dan salah satu pecahannya diambil buat motong rambutnya Di situ Bi sedih banget Padahal Kitty kan udah janji gak bakal motong rambutnya Dan bakal selalu ada buat dia Tapi ternyata itu semua udah rencana si Kitty buat ngelamatin sahabatnya Dia serahin potongan rambutnya ke si Con Supaya ada pas si Bi lagi dioperasi Siapa tau dengan begitu bisa ngebantu arwahnya balik ke tubuhnya Si Kitty rela ngorbanin rambut palsunya yang cantik Asalkan sahabatnya ini bisa sadar lagi Akhirnya tiba nih waktunya si Bi ngejalanin operasi Dan Kitty juga bakal nunjukin penampilannya di ajang pencarian bakat itu Semua keluarganya di kampung udah semangat nonton Karena dia masuk TV Eh tapi dia malah terjatuh Di luar dugaan arwah Bi dateng dan ngerasukin tubuhnya Penampilannya jadi sempurna Ternyata arwah Bi masih gentayangan karena operasinya gagal guys Kitty juga masih bisa ngeliat arwahnya Karena rambutnya si Bi masih ada yang ketinggalan Jadi arwah Bi ternyata berubah pikiran Dia gak mau balik ke tubuhnya Karena dia ngedenger dokternya bilang Kalaupun operasinya berhasil 90% kemungkinan dia bakal lumpuh Makanya arwah Bi jadi gak mau balik ke tubuhnya Disitu Kitty berusaha ngeyakinin Masih ada kemungkinan 10% kok Nah tapi tetep Bi takut dan gak mau balik ke tubuhnya Dan karena Kitty maksa terus Akhirnya Bi ngerasukin tubuhnya Kitty biar dia diem Tapi tetep tubuhnya Kitty memberontak Dan ternyata dia punya rencana Dia nyamperin Kon dan langsung dia cium Ternyata biar arwah Bi pindah ke mulutnya si Kon Terus Kitty teriak nyuruh Kon buru-buru nyium pacarnya Kayak dongeng putri yang dibangunin pangeran Mudah-mudahan arwah itu jadi bisa balik ke tubuhnya Dan ternyata bener guys Berhasil nih si Bi akhirnya sadar Kitty jadi seneng banget Tapi sekarang Bi kayaknya udah gak inget lagi sama dia Disitu Bi juga latihan jalan Beruntung ternyata tubuhnya gak lumpuh guys Setelahnya si Kitty ngejalanin hari-harinya seperti biasa Tanpa sosok Bi Dia juga ngeliat berita Ternyata Bi dan Kon udah menikah Dia ikut seneng ngeliat sahabat hantunya waktu itu udah bahagia Walau mereka udah gak komunikasi lagi Tapi ternyata Bi ngajakin dia ketemu Ternyata dia inget sama ingatannya semasa jadi hantu Jadi dia gak lupa sama Kitty Mereka akhirnya jadi sahabat selamanya Sahabat manusia Iya itu tadi ceritanya Selalu unik ya film Thailand Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya Comment juga di bawah Kalo kalian punya judul film seru lainnya yang pengen aku bahas Di channel ini juga ada banyak video seru lainnya guys Jadi jangan lupa di cek ya Oke deh kayaknya cukup segitu aja dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye